Dua bulan jelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, tiket kereta api tujuan hari sebelum dan satu hari sesudah lebaran, sebagian rute sudah habis sejak dibukanya pemesanan. Untuk tiket kelas ekonomi keberangkatan Kertapati Palembang Tanjung Karang Lampung sudah habis dipesan, termasuk tujuan Kertapati Lubuk Linggau. Tiket ekonomi melalui pemesanan online memang menjadi pilihan penumpang karena tarifnya yang jauh lebih murah. Sementara tiket tersisa adalah Kertapati Lubuk Linggau. kelas bisnis dan eksekutif yang penjualannya baru mencapai 20 persen. Pada lebaran tahun ini, KAI di Fritiga Palembang menyiapkan total 64.900 kursi. Jumlah penumpang diperkirakan mengalami peningkatan. Namun PT KAI belum akan menambah gerbong. Warga dihimbau untuk memesan tiket jauh dari sebelum lebaran. Penumpang juga dibatasi bagasi maksimum 20 kg. Jika melebihi akan dikenakan tarif bagasi.